Halo semuanya, balik lagi di channel Nonton Bareng. Di video kali ini akan dibahas mengenai beberapa rekomendasi film dari Maudie Ayunda. Ayunda Faza Maudia atau Maudie Ayunda adalah seorang aktris dan penyanyi Indonesia. Debutnya dalam dunia hiburan tanah air diawali lewat film untuk Rena yang dipintanginya bersama Surya Sapupra pada tahun 2006. Sejak itu namanya mulai diperhitungkan sebagai artis belia berbakat di Indonesia. Nah berikut ini rekomendasi film Maudie Ayunda yang wajib kamu tonton. Yang pertama adalah film untuk Rena. Film ini merupakan film debut Maudie Ayunda bercerita mengenai seorang anak berusia 11 tahun. Rena diperankan oleh Maudie Ayunda yang sejak kecil tinggal di rumah matahari, yaitu sebuah panti asuhan yang damai dan penuh tawa. Di panti yang menaungi kurang lebih 30 anak, Rena memiliki adik-adik yang sangat ia lindungi dan ia sering membuat ulas setiap datang kunjungan calon orang tua yang ingin mengadopsi mereka. Menjelang bulan suci Ramadan datang seorang tamu misterius bernama Yuda yang diperankan Surya Sapupra ke rumah matahari. Hal ini membuat Rena sangat khawatir karena ia menduga om Yuda datang untuk mengambil salah satu adik-adiknya. Rena pun mengajak adik-adiknya untuk bersikap hati-hati terhadap om Yuda. Tapi Yuda tetap datang di setiap akhir minggu dan pelan-pelan terjalin keakrapan di antara mereka. Suasana di rumah matahari mulai berubah. Rena tiba-tiba merasa sangat dekat dengan om Yuda tanpa ia bisa menyadarinya apa sebabnya. Film yang kedua adalah Sang Pemimpi Sang Pemimpi merupakan kelanjutan dari film Laskar Pelangi. Film ini menceritakan mengenai Ikal dan saudara sepupunya Arai, serta sahabatnya yang bernama Jim Brown pada usia remaja dan mengisahkan mengenai anak remaja yang mencari identitas diri dan seksualitas pada usia 17 tahun. Maudie memerankan tokoh Zakiah Nurmala yaitu gadis melayu nan cantik yang menjadi obsesi cinta Arai. Di film ini Maudie juga ikut menyanyikan salah satu soundtracknya yang berjudul Mengejar Mimpi. Yang ketiga ada film Malaika Tanpa Sayap. Vino yang diperankan Adipati Dolken tidak terlalu dekat dengan keluarga, apalagi setelah papanya bangkrut akibat ditipu rekan bisnisnya. Hingga akhirnya mereka pindah dari perumahan elit ke rumah kontrakan di gang. Mamanya justru kabur dari rumah. Bahkan tega meninggalkan Wina putrinya yang berusia 5 tahun. Suatu ketika Wina terjatuh di kamar mandi dan dari hasil ronsen, Wina mengharuskan menjalani operasi. Kalau tidak, kakinya infeksi dan harus diamputasi. Wina membutuhkan transfusi darah karena pendarahan. Vino yang mempunyai golongan darah yang sama mengajukan diri. Saat itulah, Calo yang diperankan Agus Kuncoro sedang mencari pendonor darah. Saat itulah, Calo yang diperankan oleh Agus Kuncoro sedang mencari pendonor jantung. Ia mendengar perkataan Vino dan menawarinya untuk menjadi pendonor jantung karena ada resipien yang golongan darahnya sama dengan Vino. Di rumah sakit itu pula, Vino berkenalan dengan murah yang diperankan oleh Maudie Ayunda. Sejak saat itu, Vino merasa hidupnya berwarna. Vino yang awalnya sempat putus asa hingga bertransaksi dengan Calo mulai goyah. Ia tidak mau mendonorkan jantungnya. Namun, hal itu membuat Calo marah besar. Film selanjutnya ada Perahu Kertas. Perahu Kertas diadaptasi dari novel karya Dewi Lestari. Buku ini menceritakan Kinan yang baru lulus SMA yang selama 6 tahun tinggal di Amsterdam bersama neneknya. Kinan memiliki bakat melukis yang sangat kuat. Dan ia tidak punya cita-cita lain selain menjadi pelukis. Tapi perjanjianya dengan ayahnya memaksa ia meninggalkan Amsterdam dan kembali ke Indonesia untuk kuliah. Kinan diterima kuliah di Bandung. Di sisi lain ada Kugi, cewek unik cenderung eksentrik yang juga akan berkuliah di universitas yang sama dengan Kinan. Sejak kecil, Kugi menggilang-gilai dongeng. Cita-citanya hanya satu, ingin menjadi juru dongeng. Kinan dan Kugi akhirnya bertemu dan sama-sama saling tertarik satu sama lain. Namun, ada banyak halangan yang harus mereka hadapi. Kugi diperankan oleh Maudie Ayunda dan Kinan diperankan oleh Adipati. Selanjutnya, ada film Perahu Kertas 2. Perahu Kertas 2 merupakan kelanjutan dari film Perahu Kertas yang pertama. Di film ini, Kinan sudah memutuskan kembali tinggal di Jakarta dan melanjutkan bisnis keluarga. Akibat serangan struk yang diterita ayahnya. Kinan menjalani hubungan kasih jarak jauh dengan Lugde yang tinggal di Bali. Sedangkan Kugi telah menjadi semakin dekat dengan Remy yang juga menjadi atasannya di biru iklan. Kinan dan Kugi akhirnya bertemu dan kembali ingin mewujudkan mimpi Kugi menulis cerita anak dan Kinan membuatkan ilustrasinya. Apakah mereka berhasil menggapai impian tersebut dan apakah cinta mereka akan bersatu? Tonton saja ya di film Perahu Kertas. Film yang selanjutnya ada Refrain. Film ini mengisahkan tentang dua orang remaja yaitu Nata yang diperankan Afgan Syahreza dan Niki yang diperankan Maudie Ayunda. Mereka bersahabat sejak mereka kecil. Namun, setelah tiba-tiba mereka dihadapkan pada suatu konflik percintaan karena Nata jatuh cinta pada Niki. Nata merasa perasaannya terhadap Niki dapat merusak persahabatan yang selama ini telah mereka jalin. Sehingga Nata mengurungkan niatnya untuk mengutarakan cintanya pada Niki. Selanjutnya ada film Trinity, The Naked Traveler. Trinity yang diperankan Maudie Ayunda adalah seorang pegawai kantoran yang memiliki hobi traveling. Hobinya sering berbenturan dengan duit pas-pasan dan jatah cuti di kantor yang menyebabkan dirinya sering diomeli oleh bosnya. Sementara itu, di rumah kedua orang tuanya selalu menanyakan soal jodoh. Sebagai traveler, Maudie selalu menuliskan pengalamannya di blog. Sampai suatu ketika ia melakukan traveling ke berbagai negara bersama sepupunya. Yaitu Ezra, Yasmin, dan Nina yang memiliki hobi yang sama dengannya. Trinity pun mulai mengalami berbagai dilema antara pekerjaan atau passion. Belum lagi kisah cintanya dengan Paul yang diperankan Hamis Daud. Seorang traveler dan fotografer tampan yang ditemunya dalam perjalanan. Nah, rekomendasi film Maudie Ayunda yang terakhir adalah Habibi dan Ainun 3. Habibi dan Ainun 3 adalah film ketiga dari seri film Habibi dan Ainun. Bila Rudy Habibi merupakan prequel dari kisah Habibi Muda, maka Habibi dan Ainun 3 ini adalah prequel dari kisah Ainun Muda. Hasri Ainun Besari diperankan oleh Maudie Ayunda menggantikan bunga citra lestari pada film pertama. Karena film ini akan lebih menekankan pada kisah Ainun di masa muda. Ainun bercita-cita meneruskan pendidikan di bidang kedokteran. Ainun menghadapi ragam tekanan tentang pilihan menjadi dokter yang dianggap sanksi untuk seorang wanita. Selain perjalanan menjadi dokter, dalam trailernya juga menampilkan kehidupan asmara Ainun sebelum menikah dengan Habibi. Aktor Jeffrey Nichol ditampilkan menjadi pria yang berkencan dengan Ainun di kampus bahkan sempat melamarnya. Film Habibi dan Ainun 3 dijadwalkan tayang pada 19 Desember 2019. Namun, Pak Habibi sendiri terlebih dahulu telah wafat pada 11 September 2019, sebelum filmnya sempat ditayangkan. Meskipun demikian, Pak Habibi sempat terlibat penuh hingga proses syuting selesai dilakukan. Ditayangkannya, Habibi dan Ainun 3 diharapkan para penonton dapat mengenang almarhum Bapak Habibi dan Ibu Ainun. Nah, demikian beberapa rekomendasi film Maudik Ainun 3 yang wajib kamu tonton. Selain film-film yang telah disebutkan tadi, mungkin kamu punya rekomendasi yang lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan apabila kamu sudah menonton film Habibi dan Ainun 3, jangan lupa tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kamu tentang akting Maudik Ayun. Sekian rekomendasi film kali ini, jangan lupa untuk like video ini, share video ini, subscribe, nonton bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!